Di bagi-bagi ambil kita hadirkan ini dia selebgram yang awet muda berusia 56 tahun Puspa Dewi, selamat pagi Mbak Puspa Dewi Selamat pagi, selamat pagi semuanya Selamat Mbak Puspa Kenapa selamat? Sama-sama Puspa Sama-sama Puspa Oh iya, Sama-sama Puspa Dan Puspa Dewi sama-sama awet muda Mbak Puspa Dewi kami semua disini mengucapkan terima kasih Terima kasih Mbak Puspa Sama-sama Jadi usia 56 tahun Tahun ini 56 tahun Anak berapa, cucu berapa? Aku punya anak dua, laki-laki semua dua-duanya Terus yang cucu dua juga, laki-laki juga dua-duanya Oke, dan sekarang aktif di media sosial, di Instagram ya Jadi selebgram, di TikTok juga Apa sih kenapa alasannya kok aktif di media sosial? Nah aku tuh sebenarnya dulu sih gak aktif kan Gara-gara aktifnya apa ya Gara-gara yang viral umur 50 tahun kan Yang viral umur 50 tahun itu yang waktu ulang tahun sama anak aku Itu kan, yang diambilin itu Terus tiba-tiba kan itu Gak tau sih, ininya apa namanya IG-nya langsung banyak yang follow gitu Karena banyak yang gak nyangka Aku sempat Dewi itu apa? Apa ya Kalau menurut aku sih Mesti harus kayak berpikir positif Dan melakukan kegiatan yang positif Contoh kegiatan positif itu apa ya Mesti kayak olahraga teratur Terus melakukan kegiatan positif Seperti kalau aku tuh hobinya kerja Tiap hari kerja dari pagi Semalam aku di kantor aktif gitu Terus apalagi ya Mesti minum air yang putih Mungkin ya aku suka minum air putih banyak setiap kali Menjak bangun tidur Aku tuh minum air putih tuh bisa segitu loh banyak banget gitu Itu berapa? Yang gede itu, yang botol gede itu Oh yang satu liter setengah ya? Yang satu liter setengah Dan aku tuh gak suka minum Apa mungkin itu penyebabnya gak tau ya Karena aku tuh gak suka minum Sukanya minum air biasa Air putih yang biasa Dingin gak terlalu ini Oh jadi yang sukunya gak dingin ya? Minum yang lain tuh gak sukanya minum air putih Terus mesti jangan lupa bahagia sih Bersyukur Itu bersyukur Bersyukur dan bahagia Tapi kita juga tau ini Ini penting banget Buat Mbak Puspadewi Kemarin kan sempat viral di media sosial Ada pernyataan dari seorang konten kreator Gita Savitri Dia sempat menggelontorkan sebuah statement Dimana child free atau tidak memiliki anak Bisa membuat orang itu awet muda Dan terlihat kalau Mbak Puspadewi Kontra dengan pernyataannya Gita Savitri Betul Gimana tanggapannya dari Mbak Puspadewi? Katanya kalau gak punya anak bikin awet muda Sebenernya aku tuh di Instagram juga gak bilang kontra dengan Gita Savitri sih Aku cuma bilang Gak bilang sosialnya siapa Cuma aku kan raky rame Apa namanya child free itu katanya bikin awet muda Aku cuma tanya Yakin kalau aku sendiri pribadi Sebenernya aku berpendapat gak begitu Ini tidak setuju intinya Gak setuju dengan pendapat Kalau child free itu membuat awet muda Karena menurutku awet muda Kalau masalah pilihan child free atau enggak Itu emang masing-masing ya Itu gak ada salahnya sih Masing-masing pasti mempunyai pilihan Dan pilihan yang dia ambil itu Tentu ada konsekuensinya Dan dia udah tahu konsekuensi itu Jadi gak ada yang salah sebenarnya Sebenarnya benar-benar aja sah-sah aja Cuma kalau aku sendiri Aku pernyataan yang child free bikin awet muda itu Yang menurutku Aku sih buat aku enggak Karena buat aku kalau dengan punya anak Aku tuh happy banget Karena itu suatu anugerah dan itu suatu kebanggaan ya Kalau misalkan perempuan punya anak itu kan Bangga banget bukan sih ya Itu suatu kebanggaan bahagia Nah kalau masalah repot pada saat Pada saat apa Mengurus anak Mengurus anak pada saat masih Itu wajar tau ya Wajar Dan itu kita mesti enjoy sih menurutku Kita happy aja Justru kalau direpotin Memang repot sih sih ya Tapi kita kan mesti happy aja Ini ada komentar Kita mau kasih liat komentar Dari postingan seorang Puspa Dewi Di Instagram Betul banget Mami Malahan anak itu sumber kebahagiaan Apalagi kalau kelak semuanya sukses Disitulah kita bangga mendidih Betul sekali Bu Gita Saab Menangis melihat keawetan oma ini Nenek Gita Tolong lihat tante Puspa Dewi ini dulu Ini baru awet muda sesungguhnya Udah habis Katanya yang Bocah-bocah etan Tapi betul aku setuju loh Mbak Puspa Dewi bahwa punya Ngomongan Tidak punya ngomongan Itu adalah hak Dan juga pilihan mereka Masing-masing Mana yang membuat mereka bahagia Yang terpenting adalah Tidak merusak kebahagiaan orang lain Dan gak ada hubungannya dengan masalah awet muda Gak ada sih Menurutku gak ada kaitannya sama awet muda sih Ini kita mau kasih lihat Ada postingan Mbak Puspa Dewi Ini sama siapa? Sama cucu berarti ya? Ini sama cucu Cucuku yang pertama Tapi ini Kemaren Kemaren umur 3 tahun Tapi ini fotonya belum umur 3 tahun Kemaren tahun 20 umur 3 tahun Oke kita mau kasih lihat foto-foto Mbak Puspa Dewi Dengan anggota keluarga yang lain Ini siapa ini? Ini cucu saya juga Yang pertama Tapi ini waktu Kapan ini? Christmas ya Waktu Christmas Mbak Puspa Dewi Anak ada dua ya? Iya Dua-duanya laki-laki Oke berarti menantunya perempuan ya? Pertanyaannya begini Menantu suka komentar gak sih? Atau suka nanya Mami Kau Mami kelihatan awet muda apa rahasianya? Mereka gak takut tersaingi ya? Kalau awet muda sama mertuanya Kok bisa sih tersaingi sama mama-mertuanya? Hubungannya baik-baik aja sih Ketanyaannya itu loh Bisa aja loh Ada menantu sama ngeliat mertuanya Mertu aku lebih awet muda dibanding kaki Bukan tersaingi tapi termotivasi Mantuku cantik-cantik kok Jangan sampai mengundang orang-orang Akhirnya anak-anak jadi malah Termerasa bersaing dengan orang tua Gitu tuh gak ada Ada gak sih minta Apa sih rahasianya Mami suka gitu? Kayaknya dia udah tau kali Karena aku tuh terlalu deket sama mantu-mantuku Jadi udah kayak anak gitu ya? Kayak anak sendiri Jadi dia tau Oh memang mamanya nih Kebiasaannya Oh suka olahraga Suka ini Suka itu Apa Suka apa Melakukan hal-hal apa Dia tau gitu Jadi ya gak tanya Terus udah gitu Yang kedua juga Mantuku tuh cantik-cantik Lebih cantik dari aku kok Tapi ada ibu yang mertua Kayak begini nih Baik kalau di TV Nasional Itu aneh-aneh aja Netizen loh Masa iya Mantuku lebih cantik Ada banyak Netizen itu suka-suka Banding-banding Banding-bandingkan Anak orang-orang Mama orang tua Di mana gitu ya Ada kan yang selalu Banding-bandingkan Dan rasanya manusiawi Kalau ada yang membanding-bandingkan Tapi buat Mbak Puspadewi Apa kebahagiaan utama Untuk seorang Puspadewi Kebahagiaan aku tuh Ya kalau melihat Anak-anak itu Menjadi sukses Ya kan Kayak sekarang Aku sih Merasa syukur Puji Tuhan Alhamdulillah Anak-anak saya Dua-duanya itu Kan pebisnis ya Dua-duanya Dan dua-duanya Mandiri Ya lumayan sukses lah Kata orang-orang Begitu ya Tapi Pokoknya bersyukur aja lah Aku seneng sama Tante ini Upa abisnya itu positif Senyum aja Iya Iya makanya itu loh Gimana ya Emang begitu jadi dulu Ini tuh rahasia 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 Mudah seorang Puspadewi Bukan hanya menjadi bahagia Jadi begitu light Dia begitu light Jadi rahasianya bukan hanya Merasa bahagia Tapi juga berbagi kebahagiaan Iya dong Kita akan balik sesaat lagi Kita akan balik di pagi-pagiaan Oke ya Miatur Neeeeee